Hai sampai jumpa kembali sobat YouTube kali ini Mager Project akan membagikan tips atau cara membuat flux atau obat untuk mensolder nah kita simak videonya biasanya kalau kita mensolder pada bagian logam ini akan susah ini baterai ya biasanya susah sekali untuk disolder oleh karena itu kita harus membuat campuran tertentu agar timahnya ini bisa menempel kita contohkan ya kita coba kita lalu kita lelehkan timah dengan solder ini ini timah normal ya dari mah paragon atau sejenisnya kita coba kita lelehkan supaya menempel di bagian seng yang terbuat dari stainless atau apa ya ini logam metal nah ternyata tidak menempel bagaimana solusinya kita harus membuat cairan agar bisa menempel nah ini kita coba korek ternyata lepas kita perhatikan nah ini timahnya kita cobot ternyata tidak mau menempel apa yang kita butuhkan yang kita butuhkan untuk membuat flux atau campuran yang bisa menempelkan timah pada logam tadi yang pertama adalah HCL atau apa ini ya HCL pokoknya ini biasanya terdapat pada cairan pembersih porcelain kandungannya 17% terus kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah baterai baterai yang sudah rusak ya atau baterai yang sudah tidak ada strumnya lagi nah ini kita pakai baterai kecil atau ukuran AAA A3 boleh baterai yang ukuran apa saja yang penting di dalamnya ini masih ada sengnya coba kita buka ya di dalamnya ini kan di dalam lapisan kulit yang seng bagian luar nah kita korek dengan obeng ini ada lapisan yang nanti kita gunakan kita buang yang seng apa yang lapisan black gitu ya atau logam nah kita korek lagi lapisan plastiknya ini ada di bagian luar ini ada plastiknya jadi tiga lapisan ya di lapisan seng atau black gitu ya kemudian lapisan plastik agak keras ini plastiknya memang supaya kuat ya nah di dalamnya inilah yang ini bagian tutupnya kita lepas ada karbonnya kita cabut dengan tang kita harus hati-hati ya karena ini sebenarnya mengandung racun atau yang bisa merupakan menyebabkan korosi tapi kesalahkan kita setelah membersihkannya tangan kita segera cuci juga tidak masalah ya saya kira jadi saya membuka ini tanpa menggunakan kaos pengaman atau menggunakan sarung tangan ya karena setelah mengeluarkan isi dari baterai ini saya langsung mencuci tangan nah kita keluarkan semua dengan obeng kita cungkil ya ini karbonnya agak basah ya jadi di dalamnya ini ada karbon semacam arang gitu ya semacam arang kita cungkil kita usahakan agar sampai benar-benar bersih kita keluarkan isinya semuanya semuanya benar-benar bersih enggak boleh ada karbon yang tersisa ya kalaupun ada yang tersisa sedikit-sedikit tidak masalah tapi kalau bisa dikeluarkan sampai benar-benar bersih nah kita coba korek sampai bersih karena kita masih apa ya emang atau sayang untuk memotongnya nah lapisan inilah nanti yang kita gunakan di dalamnya ini masih ada ada apa karbonnya kita potong kalau kesusahan nanti kalau untuk membuang isinya kita potong pada bagiannya nah ini inilah yang kita pakai jadi kebanyakan baterai itu pasti ada tidak semuanya lah pasti ada yang yang dibikin dengan menggunakan lapisan ini ada juga baterai bekas tetapi lapisan yang kita maksud ini sudah kropos berarti tidak bisa digunakan yang kita gunakan adalah lapisan yang masih kuat ini ini entah terbuat dari apa ini setelah itu kita bersihkan setelah kita bersihkan kita potong kita buka ya kita buka agak lebar kita potong dengan gunting enggak papa ingat lapisan ini karena ini logamnya kita harus hati-hati memegangnya dan sampai tergores tangan kita nah ini sudah kita bersihkan kita cuci tadi dengan air kita gosok-gosok pakai sikat setelah bersih kemudian kita potong-potong lagi yang kita potong menjadi beberapa bagian supaya lebih kecil ya supaya lebih kecil karena nanti bagian ini yang dimasukkan ke dalam wadah nah kita potong menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah untuk kita campurkan dengan pembersih porselen tadi nah kita singkirkan yang masih besar itu ya yang sisa besar yang kecil kita ambil kita masukkan ke dalam wadah ini kita pakai wadah kecil ini nah kita masukkan beberapa potong yang sudah kita potong tadi ingat ya tangan kita sudah posisi sudah bersih ya sudah saya cuci tadi tangan sambil membersihkan nah setelah kita masukkan ke dalam wadah kecil tadi kita kita beri campuran atau kita campurkan wing porselen cleaner tadi atau yang kandungannya HCL tadi ya kita masukkan pelan-pelan hati-hati karena ini juga menyebabkan korosi atau pengeroposan nah ini akan terjadi reaksi jadi logam yang kita masukkan logam baterai tadi yang kita masukkan ke dalam wadah tadi setelah kita campur dengan pembersih porselen nah ini terjadi reaksi reaksinya ada gelembung-gelembung ya kita tunggu sampai 10 menit kita aduk-aduk sampai 10 menit setelah kita tunggu setelah 10 menit nanti inilah yang kita gunakan kita usapkan dengan kat tembat di bagian yang akan kita solder atau bagian yang disolder yang sulit tidak mau nempel ini kita kasih cairan campuran antara pembersih porselen dengan ini tadi dengan shank dari baterai tadi nah kita coba apakah ini berfungsi nah kita panaskan sebentar oke kita lihat wah ternyata menempel ya kita coba di bagian lain nah ternyata menempel saudara-saudara youtube semua nah inilah campuran sederhana tadi ya yang bisa kita temui kita temui di sekitar kita kita tidak usah beli flux yang mahal-mahal nah ini nempel buktinya kita zoom ya kita lihat wah kita korek pakai kuku ternyata tidak lepas kalau kurang percaya kita korek lagi dengan obeng coba lepas apa anda ini nah ternyata tidak lepas saudara-saudara youtube semua ini berarti flux sudah bekerja dengan baik ya jadi inilah resianya cara membuat supaya bisa nempel timahnya ke logam yang mau kita solder atau yang kita patri nah inilah sairanya saudara-saudara youtube semua masih mengeluarkan buih dan buihnya ini kita tunggu sampai buihnya habis kita simpan sisanya nah ini buktinya saudara youtube jika senang dengan video kami silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman anda terima kasih terima kasih